I was in Singapore for primary school and secondary school education untuk mendapatkan video kami selanjutnya sahabat lebih kita perjalanan hijrah Profesor Ying diawali ketika dia sekolah di Singapura setelah keluarganya pindah ke Sara Profesor Ying menghabiskan masa kecil dan remajannya di Singapura dia masuk ke sekolah Raffles Girl School yang merupakan sekolah unggulan di sekolah unggulan itu dia tidak punya teman anak Melayu kelompok etnis yang biasanya dikaitkan dengan Islam di Singapura dia baru mengenal berbagai macam latar belakang etnis dan agama setelah masuk di sekolah menengah pertama sejak itu Profesor Ying mengaku menjadi sangat penasaran tentang berbagai agama yang dianut oleh teman-temannya saya selalu ingin tahu tentang tujuan dan makna hidup dan dalam agama kami menemukan banyak jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini kata Profesor Ying sejak sekolah menengah pertama Profesor Ying belajar banyak tentang agama termasuk agama Islam Profesor Ying baru menerima Islam setelah mengucapkan syahadat ketika dia telah berusia sekitar 30 tahunan banyak alasan yang membuat Profesor Ying tertarik untuk menjadikan Islam sebagai satu-satunya keyakinannya di dalam Islam Muslim dituntut untuk selalu mencari pengetahuan dengan ilmu pengetahuan katanya seorang Muslim bisa berguna bagi masyarakat lainnya setiap kali mempelajari ilmu pengetahuan seorang Muslim harus selalu merujuk kepada keberadaan Allah SWT sebagai sang pencipta alam semesta agama dan sain bukanlah saling bertentangan menjadi seorang ilmuwan yang berkomitmen membantu masyarakat Profesor Ying melihat kebenaran bahwa Allah SWT sebagai sang pencipta ada di balik hal-hal yang dia pelajari alasan lainnya Profesor Ying menerima Islam adalah karena agama ini memiliki konsep yang mudah dan sederhana Profesor Ying mengatakan ketika pertama kali membuka Al-Quran ternyata Al-Quran merupakan kitab yang luar biasa dan orang akan sangat terkejut bahwa di dalam Al-Quran terdapat banyak pengetahuan yang luar biasa sahabat defik kita pada masa pandemi Corona para ilmuwan dunia berlomba menemukan alat tes COVID-19 yang efektif dan efisien namun Profesor Ying berhasil menemukan rapid test dilansir dari strike time alat itu diklaim menjadi yang tercepat untuk tes COVID-19 penemuan Profesor Ying dan timnya disebut bisa menunjukkan apakah seseorang positif Corona hanya butuh waktu dalam 5 menit demikian informasi yang sudah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax